Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita ke channel Raja Rawo sahabat ya Kali ini Raja Rawo akan mengupload tentang seputar perkebunan kelapa sawit lagi Ini Raja Rawo akan membahas tentang bagaimana cara merawat kebun sawit yang ada di tanah berpasir ya Agar sawit subur, hijau, tidak laras dan berbuah lebat Bagaimana trik dan kuncinya? Kita ikuti video Raja Rawo kali ini ya Simak terus videonya, tonton sampai habis sahabat ya, biar tidak salah paham Yuk mari kita ikuti Seperti ini bos, bentuk tanahnya ya Ini tanah berpasir ya Nah seperti ini bentuk tanahnya Halo bosku ya, selamat pagi ya Ini kita akan melanjutkan Bagaimana cara merawat kebun di daerah tanah berpasir Supaya bisa buah lebat seperti ini ya Sawit bisa hijau ya Bisa kita lihat tadi ya, sawit bisa hijau Itu rahasianya apa? Itu langkah yang pertama Sahabat ya Kita usahakan pokok piringan bersih Kita usahakan pokok piringan bersih, kita menggunakan parang ya Kita bersihkan pokok piringan Jangan sampai semak Jangan sering menggunakan obat semprot ya Karena itu akan membuat tanah menjadi tandus, akar menjadi kering Tanah berpasir rentan stres Yang kedua Yang kedua Perawatan di pupuk Pupuk yang cocok untuk daerah tanah berpasir Itu kisrit Ya Karena kisrit sangat bagus untuk tanah berpasir ya Memang itu Diterjukan untuk ke situ ya, yang bagus ya Yang kedua Pupuknya abu jangkos Karena abu jangkos mempunyai unsur hara yang sangat-sangat bagus Pengembalian tanah juga bagus Di daun, buah, batang pun Mantap Kalau daerah tanah berpasir Khususnya daerah bukit Kita jangan menggunakan pupuk ponuska bersubsidia Karena pengalaman saya pribadi dan petani kelapa sawit disini ya Itu daunnya kuning dan mengering Setelah dipupuk ponuska jarak sebulan daunnya kering dan menguning ya Mungkin tidak cocok untuk tanah berpasir ya Yang cocok kita pakai pupuk kisrit Dan abu jangkos Orea juga bagus untuk penyubur batang sama daun ya Yuk kita ikuti Kita jalan-jalan dulu ya Nengok bagaimana sawit bisa hijau seperti itu Yuk kita ikuti Raja Rawa ya Jalan lagi Nah sawitnya hijau Ini juga kita tengok buahnya seperti ini Nah pelepahnya seperti ini juga ya Nah Tuh bentuk sawitnya Hijau Bagus ya Kita tengok dari unsur pelepah Nah ini buahnya juga ada ya Nah Buahnya pun banyak Seperti ini Sampai jumpa Sampai jumpa